Intro Minasan, konnichiwa ketemu lagi bersama Kak Bias dalam mata kuliah komunikasi antarbudaya Nah di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang konflik antarbudaya dan bagaimana kita membuat strategi manajemen konfliknya Di mata kuliah ini sebenarnya materinya cukup banyak tapi seperti biasa saya hanya akan menjelaskan bagian-bagian pentingnya Yang sekiranya ya perlulah untuk saya kasih penjelasan Selebihnya kalian bisa baca di slide ataupun kalian juga bisa baca di buku materi yang sudah ditentukan sejak awal Yaitu komunikasi lingkas budaya punya samofar Oke kita akan mulai ya Nah Nadi tolong kalian pelajari mengenai kaitan antara budaya dan juga konteks Seperti pernah kita bahas sebelumnya bahwa antara konten dan konteks itu beda Nah setiap budaya mereka juga akan memiliki konteks yang beda-beda nih Ada yang namanya nanti terkait dengan informal, formal, asertif atau non-asertif dan lain sebagainya Itu tolong kalian pahami supaya nanti kita akan lebih mudah ketika kalian mau mendapatkan penjelasan Terkait dengan komunikasi antar budaya dan konflik manajemennya Nah berikutnya saya akan membahas mengenai Ini communication dalam konteks bisnis yang areanya itu adalah multi-cultural atau multi-budaya Nah yang harus diperhatikan pada saat kalian doing business atau kalian melakukan bisnis dengan orang-orang yang berbeda budaya Itu kira-kira ada 5 hal yang penting harus kalian perhatikan Yang pertama adalah initial context atau kontak awal Kalau misalnya sekarang banyak orang yang merasa bahwa kontak awalnya di email aja Kita bisa kok kenalan lewat orang dari satu perusahaan atau perusahaan lainnya lewat email seperti biasa Tapi kalian harus pahami juga beda budaya kontak pertama yang bisa dipercaya itu juga beda Kalau kalian tiba-tiba email ke perusahaan Jepang mereka gak akan bales sama sekali mila kalian Percaya sama saya Kalau kalian mau initial context dengan perusahaan-perusahaan Jepang Baik yang di Jepang maupun yang di Indonesia Kalian harus datang langsung Ada ataupun tidak ada orangnya kalian harus datang langsung Jadi mendingan kalian telepon dengan pihak perusahaannya lalu kalian buat janji untuk bertemu Karena kalau kenalannya lewat email biasanya mereka agak sedikit suspicious Atau mereka gak percaya dengan email-email yang seperti itu Beda lagi kalau misalnya kalian berkomunikasinya atau mau pertama kali kontaknya itu dengan orang-orang atau bisnismen yang di Amerika Kalau buat mereka tiba-tiba datang justru malah nyusahin Karena biasanya mereka sudah punya jadul yang teratur Jadi mereka lebih senang kalau misalnya kita di email dulu aja Jadi kalian harus benar-benar perhatikan ketika mau berkomunikasi dengan orang lain yang beda budaya ya Karena initial contextnya itu juga beda-beda Lalu yang berikutnya ketika kalian doing business dengan orang-orang atau misalnya dengan perusahaan yang multi-culture Perhatikan juga greeting behavior atau perilaku ketika kalian mau menyapa mereka Apakah mereka mau salaman? Ataukah mereka maunya bau atau menunduk? Misalnya seperti Jepang, China, Korea biasanya mereka lebih suka nunduk Tapi kalau yang western mereka lebih suka jabat tangan Kalau dengan Arab mereka sukanya peluk Mau cowok sama cowok mereka peluk gak apa-apa Atau bahkan kalau di Arab Saudi cupikan-cupikan antar cowok itu biasa aja Tapi kalau misalnya kalian disini cupikan-cupikan antar cowok Ih gak sih ya kan Jadi mesti diperhatiin tuh Atau misalnya nih Kalian ada pertemuan bisnis dengan orang Arab Jangan kaget kalau misalnya mereka tiba-tiba peluk kalian Atau cupikan-cupiki Kalian yang cowok-cowok ya Kalau yang cewek-cewek mah gak mungkin dicupikan-cupiki sama cowok Arab Walaupun saya tahu pasti kalian senang Oke yang ketiga Ada lagi yang namanya personal appearance Yang harus diperhatikan banget Kalau kalian mau melakukan bisnis dengan perusahaan yang berbeda-beda budayanya Perhatikan personal appearance-nya Karena tiap negara, tiap budaya, atau bahkan tiap jenis perusahaan Biasanya tampilan mereka juga beda Kalau misalnya kalian datang ke perusahaan yang latar belakangnya itu memang Usahanya di bidang pendidikan Mungkin pasti lebih formal Tapi kalau usahanya itu lebih ke dunia kreatif Biasanya kalau kalian pakaiannya formal Mereka malah aneh Lu ngapain sih? Formal banget Serius amat misalnya Tapi kalau misalnya kalian datang ke perusahaan besar Apalagi dia yang sudah multinasional Tapi kalian santai banget Mungkin kalian malah gak akan dipercaya Jadi hati-hati dengan bisnis protokol tersebut ya Lalu yang keempat Yang harus kalian perhatikan ketika kalian doing bisnis dengan orang asing Adalah gift giving Apakah kita boleh ngasih sesuatu ke mereka? Kalau di budaya Indonesia kan kita terbiasa nih Mau datang ke rumah teman Atau mau datang ketemuan sama orang dari pusat mana Ah bawain kue ah Ah gue punya oleh-oleh nih Soalnya kemarin gue dari Amerika misalnya Kasih ah misalnya Kalau di Indonesia mungkin hal itu sesuatu yang biasa Tapi kalau kalian lakukan itu di western Biasanya mereka menolak Karena mereka takut kalau dianggap itu adalah sebuah gratifikasi Atau korupsi istilahnya kayak gitu Kalau di Jepang gimana? Jepang mereka justru terbiasa dengan yang namanya Oleh-oleh hampir sama dengan kita di Indonesia Jadi bahkan mereka itu istilahnya anti datang ke perusahaan orang lain Tanpa membawa sesuatu Kalau misalnya dia sudah perusahaan besar Ya biasanya kuenya lebih enak, lebih mahal Tapi kalau misalnya sesama teman Atau bahkan mungkin cuma sekedar kolega Tetap akan ada yang dibawa Walaupun nih misalnya Oleh-olehnya atau bawaannya cuma satu bungkus aja Tapi itu sesuatu yang logib buat orang Jepang Jadi tolong dibedain ya Jangan misalnya kalian terbiasa dengan budaya kita untuk membawakan sesuatu Tiba-tiba kalian gak bawa apa-apa Atau misalnya kalian biasanya suka bawa Eh ternyata orangnya justru malah gak suka Kalau dikasih sesuatu So be careful Dan yang terakhir ketika kalian doing business Ada satu protokol yang harus kalian perhatikan Yaitu conversational tabu Atau hal-hal yang tabu untuk dibicarakan Ada misalnya budaya yang memang mereka gak mau Ketika doing business lalu ngomongin politik Lalu ngomongin agama Misalnya itu mereka gak mau Tapi ada juga budaya yang justru malah sangat terbuka Tentang hal itu Yuk kita ngobrolin dulu yang lain Ngalur ngidul kesana sini Baru nanti Misalnya nih pertemonya satu jam 45 menitnya untuk ngalur ngidul Atau untuk bahasa bahasi Ngobrolin apapun 15 menit terakhirnya Baru mereka to the point untuk bahasa sesuatu Nah kira-kira Itu dulu yang akan saya bahas Di video pertama Untuk materi hari ini Jangan lupa Untuk komen nama kalian Sebagai bentuk absen Bahwa kalian sudah menonton Dan juga jangan lupa like Kalau ada pertanyaan Kalian bisa tanyakan Simpan pertanyaan kalian Pada saat sesi tatap muka kita Lewat aplikasi zoom Atau Kalian juga bisa tanya Lewat komen Kita ketemu di video berikutnya Dadah 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 Dadah